enggak enggak gua tapi agak susah gua puasa jujur lu ya nih nggak pernah puasa tapi gua apa di challenge dikasih 100.000 setiap kali puasa tapi enggak ada yang berhasil nggak dapet sama sekali udah parah lu berarti menibut tawarannya bener-bener ya merah kan gitu kalau yang lu tunjuk yang manisnya ini oh ini merah sininya ini merah biru-merah merah biru-merah Oh kalau lu ya patah apa-apa itu bukan animasi itu bukan buatan Nickledion orang asli itu bukan itu buatan bukan orang asli bisa nyata itu ada apa itu ada aslinya lu ditang tamu siapa gener ini gen nggak tahu yang jangan jangan Cemen namanya Cemen audio udah pakai udah gue tadi kan ambil spek itu kan gue tadi video juga susah kemen tuh suca satu ya Iya satu dia suca Indosiar Iya suca Indosiar suca satu karena ada empat tuh yang ada juara di juara sama kayak lu berarti gen duara malai kompetisi enggak sih si wawan si wawan Mas Wawan lo anak Jakbar ada ipul gue pulgawa ipul-ipul tuh kayak kayak dodit di suci empat tuh tapi cemen juga kan orang Jawa tahu sebenernya orang brebes Iya brebes terus dia lebih terkenal jadi kayak Cikarang-Cikarang gitu, Bekasi, eh men, ini dia nih, men, thank you ya, udah dateng ya, main-main ke GK nih, audio, pake mic lah, udah di Cikarang men, gak ada yang tawuran lagi men, agak, udah kelar acaranya, acaranya emang itu event, biasanya kayak gitu kan, anak sekolah itu, anak sekolah, itu cair lo lewatin, iya, iya biasa gue lewatin sih itu mah, emang itu mah udah sering, sering tawuran, tapi lu baru rekam sekali, iya, karena lagi inget aja, momen-momennya pas, tapi serem banget dulu yang itu tuh, anak-anak sekolah ampe ini, CR ampe begitu-begitu ya, iya ampe selebrasi, ada yang korban gitu, itu cair se-kristian, Terus cair gonjales gitu mah, cair, beda-beda, aku prip ya, gonjales juga bukan, jadi nanti, bang Cemen nanti, ceritman openingnya, dari situ nanti, sapa-sapa dulu ke KFDA, baru nanti langsung in-frame, masuk ke sini, mereka nyapa balik gitu, nah, pembahasannya nanti kita ngulik-ngulik, ya bang Cemen lah ini, besar karena suca, terus, mau ngulik-ngulik Cikarangnya, kita juga, sama, ya, Di balik behindnya, abang Cemen lah, di balik behindnya, nanti kita lebih fleksibel aja, itu juga ada prompiter, nanti bebas aja ya bang, bebas aja, yaudah, Masang lampu ya, aman, 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 Kita mulai berapa menit lagi bro tadi, Buat buka, buat buka, buat buka, Emang hari ini, astagfirullahaladzim, gen, gen ketahuan lu, gen, Oh iya, berarti, Bukan gua buka gua Baju udah gamis, baju udah gamis, Baju udah gamis, Kalo puasa, gua selalu puasa gua, Ngerisya acara romadhon mulu, padahal sendirinya nggak puasa, Kalo puasa gua, kalo puasa gua selalu puasa gua, Karena gua kan emang pengen nurunin, jadi gua sekalian puasa gitu, Nurunin apa? Soalnya juga gua kan ada acara sahur, jadi kadang siangnya udah nggak berat, tinggal tidur gitu, ntar, Aktivitas lagi sore kemalem, ya sih gitu kan, Tapi sambil makan? Enggak lah, Ngemil? Ngerokok? Kalo puasa gua, Kalo puasa gua, Kalo puasa, puasa, Puasa gua, Saksinya gua, Gue insya Allah puasa, Gak tau ya kalo gua nggak makan, nggak minum gitu, Tapi pernah juga nggak puasa sih, Satu, satu, siapa nih? Dulu dia, Dua tahun berakhir puasa terus, Full? Full, Eh tiga tahun, Lu seneng puasa nggak sih orang namanya? Nah gua mah hobi gua, Gak, tapi agak susah gua puasa jujur, Dia nih yang nggak pernah puasa, Tapi gua, Ape di challenge, dikasih 100 ribu setiap kali puasa, Kayak bocah kecil sama Ibzi, Tapi nggak ada yang berhasil, Nggak dapet sama sekali, Berarti untung Ibzi nya, Iya kan, Nggak keluar duit, Tahun lalu gua ada puasa, Udah gua tagih duitnya, Malah iya, Ini kagak lah, Kagak percaya, Padahal lumayan kan, Kalau pua lu bisa dapet PS5, Ale, Kan 100 ribu, Jadi kumpul-kumpulin aja, Tiga juta, Tiga tahun gua puasa, Beli yang second-second aja, 56 bulan, Kalau PS5, Saya kan berarti PS2, Berarti lu nambah puasanya, Jadi pas lebaran, Juga masih puasa aja, Boleh, Aturannya nggak boleh, Bada pada lebaran, Puasa tiga bulan, Lanjut gitu, Demi dapet duit, Itu aja, Yang penting, Tahun lalu mau ngasih gua, Bocap apa cepe gitu, Cepe, Udah mau dikasih, Gak ada yang seberasih, 200, 200, Ya itu kan, Kalau sebulan, 6 juta, Gua mau nagih, Takut dia nggak percaya, Apakah kuasa yang tahu, Kita cuma semua kita maaf loh, Ntar gimana, Padahal, Ya padahal masyarakatnya, Nggak makan nggak minum, Jadi nggak menuhi, Tapi susahnya buat lu, Puasa apa menurut lu, Nggak, Gua sebenernya, Nggak ada yang susah lah, Tapi kenapa gagal terus, Niatnya, Nampal niatnya, Nggak tahun ini lah, Tahun ini sih kan, Gopek kan, Nggak mau, Sehari, Tahun lalu doang, Kalau sekarang, Udah nggak ada challenge-challers lagi, Gua udah nggak apa-apa dah, Tahun ini cepe dah, Ngapain lu, Ngapain lu, Kalau dia memang parah banget dia, Sampe udah istrinya, Udah angkat tangan dia, Udah angkat tangan, Gua pernah, Istri gua bilang, Yang kita kayak beda agama, Lagi buka puasa, Istri buka puasa, Dia nggak puasa, Itu kayak, Bisa ngikut aja, Udah ngikut puasa, Udah puasa gua, Ini tahun ini, Dulu mah kecil rajin gua, Iya, Tapi kalau di Cikarang gimana men, Puasa ramah nggak, Buat ya, Kalau di Cikarang, Katanya pahalanya tuh, Bisa lebih gede, Karena di Cikarang lebih panas katanya, Iya sih, Karena ujiannya lebih panas ya, Masalahnya panasnya kan, Bukan dari matahari, Tapi dari yang, Pabrik-pabrik gitu ya, Panas-panas lengket itu ya, Oh iya, Penter pokoknya udah, Kalau kata istilah itu, Kalau udah, Apa mau lebaran tuh, Rame banget ya di Cikarang ya, Jangan kan, Rame jalur mudik, Pas mau puasa aja rame, Pas mau puasa, Bada munggahan kan gitu-gitu, Oh iya, Kayak pas mau mudik, Pas belanja, Ya seminggu sebelum lebaran, Biasa depan-depan pabrik tuh, Banyak yang jualan kan, Iya, Enggak, Bukan depan pabriknya, Depan jalan raya, Jalan raya Pantura tuh, Mendadak orang-orang dagang, Kayak dagang Popmi, Itu kan buat resarea gitu, Oh iya, Karena jalur mudik, Jalur mudik ya, Jadi kayak jasa, Tapi sama kayak di ini gak sih, Gua dulu kan pernah, Kerja di pabrik, Di MM 2011, Oh iya, Itu gitu, Nah kalau Cikarang, Model anda kayak gitu gak? Ya sama, Itu kan memang masih wilayah Cikarang, Kalau tanggal berapa itu, ATM Raha panjang banget, Ngantrinya, Gimana penuh banget gitu, Kalau tanggal-tanggal gajian, Oh iya kan, Lu dari, Cari minimarket, Bang itu udah ngantri panjang gitu, Cuman kayaknya orang pabrik, Rame nya satu hari doang dah, Satu dua hari, Abis itu udah gak ada yang ke ATM lagi, Iya, Lalu diambil semua kayak gini, Memangkul, Kalau kita mungkin ngambil kayak 100, Berapa 300 lah, Masalah kan di ATM lama juga dia, Misalkan dibagi-bagi nih, Misalkan transfer ke kampung, Iya, Tarik ini, Asal tarik gope, Oh iya kurang gope lagi, Tarik gope ini buat ini, Transfer anak yang di Jawa, Di kampung, Orang tua, Itu yang bikin panjang gitu, Panjang ya kan, Masukin kode banknya, Wah salah lagi, Gitu-gitu, Terus belum limit lagi, Abis transfer lagi, Belum lagi kalau pabriknya punya bank sendiri, Ada, Ipar gua, Karena di Gajah Tunggal, Banknya harus Bank Ganesa, Iya, Jadi bank dia sendiri, Masih mending, Ada, Bank di Cikarang namanya kocak, Bank apa? Bank Mayora, Oh, Bank Mayora, Iya, Jadi ini, Karyawan-karyawan susah ya, Tapi bisa tem bersama kali ya, Bisa, Bisa, Cuma kan, Orang Cikarang kan mikir gitu, Ada potongannya, Misalnya 8 ribu, Atau, Tapi memang gitu, Pabrik-pabrik gede tuh, Gajah Tunggal, Mayora, Bikin bank sendiri, Jadi duitnya muter, Iya, Kayak, Bokap gue pernah kerja di PT ini kan, Korea gitu, Nah banknya harus bank Korea, Bank apa gitu, Blackpink, Blackpink, Bukan, Bukan BTS, BTS sama MACD, Iya kan, Iya kan ada ya, Iya kan ada, Itu, Kayak bang, Wuri, 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 Ada Wuri, Baru tau gue, Ada Wuri, Kalau deket sini kan, Wuri, Masalah bang, Bang masalah, Bang masalah, Kan Wuri, Gitu, Jadi ATM nya pas ngambil duit, Ketelen, Kartunya, Masuk gitu, Jadi ngurus-ngurus, Ke nyari banknya, Ke Korea, Iya jauh, Enggak ke Korea juga, Ribet lah, Iya ribet, Nyari-nyari banknya, Gak ada gitu-gitu, Kalau di BCA gitu, Gak bisa, Gak bisa kan beda bank, Oh ya, Eh lu, Tapi kalau misalkan, Gak jadi komik nih, Misalnya lu gak masuk, Lu akan jadi buru juga gak sih, Atau enggak, Buru deh bang Wuri, Apa jadi apa lu kira-kira, Kalau lu gak jadi komik, Gue pengennya jadi buru, Jadi karyawan publik, Cuma gagal, Ah kok bisa gagal jadi karyawan publik, Ya karena di, Persyaratan buru tuh ada, Kayak tes buta warnanya, Nah gua buta warna, Ah lu buta warna, Lu ya gak tau warna apa tuh, Warna merah sama oran, Gue gak bisa bedain, Oh, Kalau ini, Warna ini, Mana, Merah, Ini merah, Nah itu bisa, Ya ini kan, Apa, Kayak nyaru kan, Oh ini, Meja nih, Merah, Masa merah, Apa, Bisa tawaran ini, Bu, Ini merah, Biru, Merah, Kemal gue sini, merah-merah-merah-merah-merah-merah-merah-merah-merah-merah-merah-merah kita lebih sering disini iya sama lembayung lo tau lembayung nggak warna lembayung dari mana-mana gitu hijau yang ini yang ini beda binatang warnanya bisa berubah-ubah ijo aja itu tapi nggak apa-apa loh tapi kan nggak jadi buru sekarang jadi pemain sinetron masih masih kalau nggak pernah kelihatan yang jarang susah ketemu siapa jarang ketemu tuh cemen siapa jarang satu project kita iya makanya mudah nggak ketemu karena jarang tahu komik yang berkarir di sinetron di TV itu jarang ada punya kesempatan disitu sinetron itu sinetron pertama gue bareng Bang Benek cuman dia nggak berhasil kan Benek kan emang kaku itu sama sih gua akuin kan pemeran utamanya berempat tuh gua mustalipa Benek sama Epi security siapa suruh datang Jakarta ya betul dan gua akuin itu tempat-tempatnya kaku semua actingnya karena baru pertama kali ini kan syuting kita semua gitu jadi kayak belajar otodidak lah disitu secara lapangan gitu-gitu masih sekarang masih bertahan di sinetron kan Iya itu gimana caranya main maksudnya lu apakah lu belajar lu upgrade diri apa gimana itu ya itu upgrade diri setiap misalkan main satu sinetron ini belajar sama senior nanya-nanya kalau lagi misalkan enggak teh gini-gini ada kekurangan gua enggak gitu cara ngapalin dialog yang enak tuh kayak gimana apalagi yang ditunggu karena kita background stand-up comedy pasti ditunggu celetukannya komedi lucunya dong gitu iya kadang-kadang kan script tuh cuma mentok disitu tuh men ini tolong bikinin jadi lucu ya ya aku jadiin lucu padahal scene-scene sedih gitu lu ngalamin nggak udah nyampe lokasi nunggu script turun dari kantor gitu kalau sinetron misalkan kita misalkan di jadwal nih udah kelar jam 6 lah jam 6 sore ya kan udah udah boleh pulang nih tapi ditahan dulu nanti nih misalkan episode 30 belum turun nanti nunggu dulu gitu kadang-kadang episode 30 nya jam 12 atau jam 11 baru turun ternyata emang gak ada scene kita juga aku suruh balik dong pulang iya kayak gitu nunggunya sia-sia terus gua pernah buru-buru ayo lagi syuting hari ini nih masih pagi gitu ayo ngambil langit tuh kemarin nih buat tersore dah tayang ini kurang nonton FTV sinetron gitu kayak enggak kalau FTV benar kayak film ini sinetron kayaknya terakhir di Cinta Fitri deh yang maksudnya masih ngikutin deh setelah itu gue udah nggak pernah bener-bener ngikutin sinetron lagi gitu kalau Cinta Fitri lebih parah gue ngobrol sama Aldi Pahir setiap hari di nungguin push nah dia tiga tahun enggak enggak berancar dari lokasi enggak pindah-pindah enggak maksudnya enggak bisa main tiga tahun enggak ada libur-libur minggu gitu terus lagi libur ternyata masih kurang itu makanya waktu libur dibuat nyetok itu tetap enggak kekejar karena tayangan tiap hari tapi kita mah kayaknya kayak enggak enggak begitu ngeh ya salah ini sebenarnya enggolnya salah gitu-gitu mah nggak ngeh itu teknis banget sih ya ya tapi kalau-kalau teknis penonton tuh asal nikmatin aja ceritanya gitu-gitu ada scene lucunya ada scene nangis sama gue pernah dengar cerita gini nih katanya sinetron tuh kejam kalau misalkan lu betingkah atau lu ngapa-ngapain gitu atau misalnya kan kalau itu rating kan ada by minute gitu bisa tiba-tiba dibikin mati atau dibikin nggak ada di sinetron bisa sih kalau itu kita jelek gitu jadi ada laporan ke kantornya buset ada tuh di lu pernah ada ngalamin gitu nggak ada di sinetron yang gua apa pernah mainin enggak ada karakternya cuma denger-dengar dari kru kan biasa kru-kru iya kan cerita-kru suka gosip-gosip banyak udah banyak dapet gosip mulu tuh kayak kayak terakhir kemarin gue main di ini kan dunia masih terbalik yang Bang Ebel main juga oh iya 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 di situ kan itu sinetron lama kan jadi kru-nya cerita lu kalau main dunia apa sinetron dunia terbalik mah udah jamin lah enak pasti lama gitu-gitu yang penting itu jaga soalnya banyak nih yang itu jelek jadi di cut-cut kayak gitu siap Bang gua siap nih siap Wah beli rumah lagi kali ya ini beli mobil gitu-gitu eh nggak lama cuma 15 episode bungkus Oh iya rumahnya apa ya itu cuma mimpi doang jadi akhirnya tapi sinetron bisa kadang-kadang tahu-tahu ribuan kadang-kadang cuma kadang bahkan tinggal belas-belas puluh ya kadang-kadang iya sinetron tuh nggak bisa ketebak lah tapi gue respect sama Cemeni dia orangnya masih humble lu perhatiin dah bio dia aktor magang padahal udah main sinetron masih naruhnya aktor magang kagak emang gua kayak magang aja di aktor tuh aktor magang ke gimana maksudnya aktor maaf emang ada magang memang ada surat magang keluar ya kan magang kan kayak dikontrak gitu kan sekian gitu-gitu kalau sinetron kadang-kadang gitu dikontrak misalkan cuma 30 episode gitu-gitu nggak netep di sinetron gitu-gitu nggak netep di aktor gitu kan kadang-kadang gue stand-up ya segala macem gitu-gitu oh itu makanya lu tulis aktor magang dan juga kan di dunia acting kan masih belajar juga masih terus belajar sama yang lain belum jadi sepuh lah dimana di dunia aktor iya gitu ya kalau dibandingin sama kayak buhun gitu-gitu mah ya kan buhun makanya dakang ya betul-betul orang aneh ya ini pecinta lele tapi ini juga ada calon bupati poh lu jalan bupati kan iya emang ada rencana-rencana bupati apa enggak sih pengen aja pengen gitu kayaknya enak dimana apa sekarang maling Bupati Cikarang Karawang aja gede iya sih cuma pengen pabrik pabrik gede lumayan iya enggak karena kan dulu pas awal-awal stand-up kan kayak gue nyebut bupati-bupati-bupati terus gitu Bupati online jadi orang-orang ke distrik kalau gue ngebahas pasti kadang wih calon bupati ini calon bupati makanya gue pulih calon bupati tapi lu untuk langkah menuju ke politik itu udah ada kayak mungkin mulai masuk ke belum belum kepikiran gue karena gue di politik kayak ngeliat yang kasus kemarin tuh banyak yang komik-komik jadi tim sesinilah macem-macem banyak yang debat ya gue puyeng sendiri gue nah lu kalau ngeliat di sosmed kayak gini emang puyeng nah cuman gue mikir ya udah kali mereka apa buzzer dibayar gitu kali gitu kalau ngeliatnya ngeliat jadi nggak musingin itu temen-temen yang dukung apa dukung apa gitu ya gue yang ngeliat sendiri di sosmed jadi ikut puyeng gitu ini gua kalau diposisi misalkan jadi calon anggota kayak gini kan kudu pinter ngomong ya udah banyak alesan kalau misalkan ditanyain masalah ini gua apa nih ngomongnya kayak gitu itu kayak kuyeng udah kepikiran kepikiran sendiri gue jadi kalau lu jadi calon bupati bener nih Cikarang Cikarang atau Kabupaten Bekasi misalnya lu jadi Kabupaten Bekasi jadi bupati apa yang pengen kira-kira pengen lu perbaikin misalnya nih woi visi-visi Oktober kan bakal ada nih ya November 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 siapa tau siapa tau dari wakil dulu ada yang bagus di Cemeni gue milih lu dah gua lu kan tangkerang kok tempatan iya beda iya gua temen gua ada dua di Cikarang juga juga ada ada buah buah nama buah doang apa kira-kira nih yang pengen lu iniin apa ya kalau gue sih nah kayak gini pengen nih yang bingung nih kalau gitu kalau gue sih pengen bikin Cikarang jadi asik aja udah Oh iya nyantai gitu kalau ini kali apa namanya wilayah memang tempat buat buruh-buruh gitu misalnya tempat tinggal gitu-gitu buruh-buruh udah tanggung jawab ini ya pemda ya Iya iya banyak-banyak buruh-buruh kan juga KTP nya bukan Kabupaten Bekasi kadang-kadang keluar begini orang Jakarta tanggerang orang Jawa gitu-gitu ranta perantau semua itu cuma numpang hidup tapi kalau ini men lu juga lagi sering bikin konten wibu apa situ ini bapak-bapak wibu bapak-bapak wibu jadi kayak gue kan ada punya teman di stand-up sekarang dia wibu juga gitu-gitu senang di Jepangan lah gitu-gitu jadi bikinlah konten gini-gini jadi kayak ngegibahin karakter anime gitu-gitu misalnya apa misalnya gibahin kalau ini siapa karakter mana apa kan apa ya kan sekarang lagi rame apa ya tahu tuh lu tahu kan apa yang yang mirip monyet bukan itu mirip bison itu malu pengen ngatain doang jangan lihat dari guanya lihat bisonnya apa bison apa bison 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 kalau yang monyet ngomong Oh monyet terbang ya monyet terbang itu apa misalnya contohnya yang lu gimbahin Boruto gitu-gitu Oh Boruto bapaknya ini punya pre-pillage karena bapaknya ukage jadi enak kalau ngapa-ngapain bikin gitu Oh kalau yang avatar juga kan avatar-animal itu bukan buatan nickelodeon orang asli itu buatan nickelodeon ya Amerika Amerika makhluk asli itu buatan Jepang orang asli bukan orang asli bisa nyatuh itu ada apa-apa itu ada aslinya lu buruto gue tahu baru toh-baru 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 itu konten itu tuh jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh karakter anime aja Doraemon tuh karakter anime karakter anime pokoknya yang buatan Jepang itu anime kumpup anda kumpup anda itu cinaan kumpup anda iya kan belajar Wing Chun ini pemen-pemen pemen-pemen toh-animal anime anime itu juga langsung karakter asli yang anime tuh Doraemon Shin Chan Mario Jawa anime anime hentai iya anime hentai iya anime hentai berarti saya lagi sibuk-sibuk sinetron gitu ya sinetron ini namanya kocak cako cako nama anak pertama nama panggilan apa nama asli nama panggilan Oh nama caco jaitu disebut cara cepet tuh jadi ini cak-cak jadinya jadi這麼 zwischen 차iku Capa Cako Coko Cako Caku Caco Cako 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 Cak Cako Cako Cak lu pengen anak lu kocak berarti ya iya gitu aja berarti lu akan ngarahin anak lu jadi komedian juga enggak tapi buat lucu dong pengen lucu aja gen kasih kalau anak kecil nggak lucu semua orang biar dia ini karena emang bagus kita harus menanamkan anak kita tuh minimal dia itu orang yang humoris orang yang bisa menghibur orang yang modal kocak itu buat ditongkrongan orang modal kocak punya privilege tapi jangan cuman kocak doang biar smart biar mudah berteman juga udah berteman di lingkungan Oh ngobrol yang tadi tadi yaudah panggil yang apa animen aman yang mau Bupati kalau Bupati aman lah lu siapin dulu ininya biar nanti pasti job kayak bener gitu Oh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku semua anda semua sekarang masih digeger risporegen go hai hai